Berikut deretan berita hot versi Rumpi No Secret. Masih tentang kasus prostitusi online. Sebelumnya pada Senin 4 Februari lalu, Dela Veres mendapat surat panggilan dari Pol Dajatin. Lewat akun Instagram CCIC Jatim memposting video dengan caption Selamat pagi Sobat! Pagi ini pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Ed Dela Light didampingi kuasa hukumnya mendatangi kantor cybercrime di Tres Kriminus Pol Dajatin untuk memenuhi panggilan sebagai saksi kasus prostitusi online yang ditangani cybercrime Pol Dajatin. Dela pun memposting foto di Instastorynya dengan caption Bismillah! Persetruan para musisi soal RUU Permusikan semakin memanas. Setelah Jumat lalu, Jerings SID berseteru dan saling sindir dengan Anang Hermansyah di media sosial, kini persetruannya merembet ke penyanyi Anji Manji. Bermula ketika Anji membuat vlog bersama Anang yang membahas RUU Permusikan, kemudian netizen dengan akun Ad VJire meminta Anji membuat vlog juga bersama Jerings. Menanggapi permintaan itu, Jerings mengatakan idol support vloggers yang terlalu main aman gak pernah ambil sikap yang jelas, tulis Jerings di akun Twitternya. Kemudian Anji mengomentari postingan tersebut dan menanyakan apa yang dimaksud dengan main aman. Anji juga menanggapi dengan tulisan seuzun sekali bilang vlog saya jadi acuan kebenaran domba-domba. Referensi informasi dan acuan kebenaran adalah hal yang berbeda. Seperti isi pikiranmu untuk orang lain tak sepaham. Kemudian Anji memberikan klarifikasinya bahwa mewawancarai Anang bukan untuk membela Anang. Anji datang untuk mengetahui cerita RUU Permusikan dari pelaku yang diserang oleh banyak orang dan yang paling tepat ditanya adalah Anangnya sendiri. Jadi kamu sebenarnya ada gak video kamu sama Arya? Ada video Aura Kasih dan Ariel Noah sesungguhnya. Tapi kalau dalam kehidupan sehatnya ada gak sih orang yang mencoba-coba Aura nih? Bisa kali. Sekarang rumpi yang kata. Kalau kamu dengar kata berikut ini. Prostitusi Artis Aura Kasih penyanyi kelahiran Bandung 26 Februari 1987 ini namanya dikenal saat menyanyikan lagu Mari Bercinta. Kini Aura mencoba peruntungan di dunia film. Soal asmara, Aura pernah dikabarkan dekat dengan beberapa pria yaitu Reski Aditya, Ariel Noah, Raffi Ahmad hingga dikabarkan akan menikah dengan Glenn Fredly. Tanggal 22 Desember 2018, Aura menggelar akan menikah dengan pria Brazil, Eric Emerald yang terpaut usia 7 tahun lebih muda. Sebelumnya pada bulan September, Aura dan Eric sudah menikah siri di Thailand. Di tengah kehamilannya berbagai isu menerpa di antaranya, komentar negatif netizen tentang kehamilannya dan inisial aka yang kembali muncul saat lagunya menjadi soundtrack postingan CCC Jatih. Sebelum berita ini, inisial aka sempat dikaitkan dengan kasus video sure dengan Ariel diduga menerima uang dan Lamborghini dari Wawan. Seperti apa klarifikasi Aura terhadap pemberitaan yang beredar? Dan seperti apa kehidupan pernikahan Aura dan Eric? Saksikan kisah selengkapnya di Rumpi No Secret. Pemirsa Rumpi No Secret, hari ini saya Kak Rose, spesial sekali duduk-duduk-duduk cantik ditemani oleh Aura Kasih. Apa kabar Aura? Baik. Lagi hamil, berapa bulan sekarang? Ini mau masuk 4. Mau masuk 4 bulannya, kita akan bertanya-tanya, ini eksklusif ya. Untuk pertama kalinya kita nanya-nanya Aura Kasih, pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat pribadi. Aura, ini kan ada banyak berita ya, kamu nikah aja orang kaget, wow kapan pacarannya gitu kan. Tiba-tiba hamil, sampai ada artikelnya begini, gonjang-gancing, gosip, Aura Kasih hamil. Padahal baru sebulan nikah, dan juga kisah suami jadi mualam gitu. Jadi gimana sih sebenarnya ceritanya gitu ya? Banyak banget juga yang DM aku terus mention gitu, loh kok nikah kapan pacarannya gitu? Terus aku bilang, emang gue harus kasih tau ya? Gitu. Karena aku kan, aku akhirnya bahas juga di Instagram. Aku mendingan pamer foto nikah daripada pamer foto pacaran tapi gak nikah. Ah, pernah kan? Gitu ya soalnya ya? Iya, jadi 3 tahun bo, gitu. Postang, posting, posting, putus nyamuk, putus nyamuk, hapus lagi, posting lagi, hapus lagi, post nyamuk. Aku pikir, enggak lah. Aku udah cukup umur, udah 31, udah mau 32 gitu. Jadi aku pikir, ngapain sih pacar-pacaran gini? Ya udah lah. Maksudnya aku dari awal juga sama Eric, ya udah kita, I wanna have a baby, kata dia. Dia? Dia bilang gitu? I really wanna have a baby. Terus aku bilang, ya udah, ada semua konsekuensinya. Aku bilang gitu. Konsekuensinya adalah? Lu pindah Jakarta, apapun gitu. Tapi gak bisa sekarang, dia bilang. Karena dia kan untungnya masih di Bangkok. Aku bilang, mau pindah Islam apa enggak? Karena I'm a Muslim. Terus dia bilang, ya gak masalah gitu. Tapi, teach me. Dan aku coba untuk dikit-dikit, aku gak memaksa sebenernya. Aku dikit-dikit, aku cobain, suruh dia belajar, belajar. Akhirnya, di bulan September lah. Dia mulai dimasuk malam. Dibantuin sama ada salah satu guru aja aku juga. Terus, akhirnya kita nikah secara agama. Di bulan September itu? Akhirnya aku nanya, kapan kontraknya selesai? Dari Bakun. Dia bilang, bulan-bulan Desember awal. Oke, maksudnya mau gak diangkut nih ke Indonesia. Terus dia bilang, ya oke, ayo aja gitu. Tapi, dengan segala keribetan yang, ya tau ya nikah sama WNA kan ribet banget. Harus kesana kesini. Masalah surat menyurat maksudnya, perizinan. Jadi, itu termasuk kita nunggu lama juga untuk itu. Maksudnya, ayo dong, ini kemana-mana ayo gitu. Karena kan maksudnya, aku udah nikah siri, takutnya jadi gosip negatif gitu. Apalagi netizen sekarang kan, wah ini, ini. Maksudnya. Jadi, sebenernya kamu juga ingin segera meresmikan ini sesudah nikah siri, tapi karena menikah dengan WNA, jadi masalah administrasi jadi kendala juga. Tapi, kalau aku pribadi sama Erick, yang penting kita halalin dulu, istilahnya syah. Terus ya memang pengen banget punya anak dari itu. Jadi, ya udah happy lah gitu. Makanya aku juga, ah teraju posting-postingnya gitu. Dan mungkin karena aku jarang posting, gak terlalu alay gitu. Misalnya aku pergi kemana, aku posting. Aku sebenernya di bangku tuh lumayan bisa 3 mingguan gitu. Cuman aku memang jarang posting banget. Ada netizen juga yang tanya, kalau udah nikah siri ya, terus ngapain lagi pake ada hijab kamu lagi gitu? Nah, itu. Coba di googling, atau nggak saya jelaskan sekarang? Coba jelaskan. Oke, kalau nikah siri kan kita nggak, nikah agama ya kita bilangnya. Kalau nikah siri itu kesannya, aduh Bapak Aji, Bapak Aji, istrinya 4 gitu ya. Nikah agama lah. Nikah agama kan nggak ada surat. Memang itu, apa namanya, tidak disahkan oleh pemerintah gitu loh. Dan sementara kan untuk sertifikat anak, untuk segala macemnya dan untuk butuh dokumen. Dan untuk perempuan sendiri, tidak disarankan untuk nikah siri, kecuali memang akan nikah beneran ya gitu. Karena perempuan akan sangat dirugikan banget gitu. Sementara aku sendiri sama Eric, apa namanya, nikah aja sekarang maksudnya di KUA, itu ada peran nikahnya juga gitu. Karena perempuan memang harus dibela banget maksudnya. Kamu pun ada peran nikah sama Eric? Ada perjanjian peran nikah? Ada. Memang kalau syaratnya sama WNH harus ada peran nikah. Ini lagi proses juga. Terus apa ya, sekarang kan nikah siri. Paling kan yang saksikan ada beberapa orang gitu loh. Tanpa dokumen. Bagaimana kita dapat dokumen dari pemerintah? Kalau kita nggak akat lagi. Saya ada anak siri, Bapak, mana buktinya? Mana buktinya? Masa foto doang? Kan pemerintah pengen dong disaksikan lagi, tanda tangan di depan pemerintah. Jadi nggak apa-apa juga diulang lagi akat? Akat itu nggak apa-apa. Yang penting kan ada saksinya lagi, ada penghulunya dan instansi dari pemerintah. Buat kamu sendiri, Aura ini masalah pernikahan buat seorang Aura. Tadi kamu ngomong, ya aku apalagi sih umur udah 31. Ketika kamu menemukan Eric dan dia emang serius dia pengen punya anak sama kamu, apa sih yang sebetulnya kamu rasakan? Mengingat mungkin perjalanan asmara kamu cukup panjang gitu. Panjang? Apa ya, aku juga dari dulu ya, pacaran kayak 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, lumayan lama juga. Cuman ada beberapa yang ke-expose, ada yang nggak gitu. Terus aku pikir, ah gagal terus gitu. Kenapa ya? Terus aku pikir ya, dengan Eric yang sederhana gitu, umurnya juga masih muda. Ada beberapa orang yang mungkin kayak nyinyir gitu. Eh, masa mau sama bule abis itu biasa aja lagi? Banyak kan Luit ke Aura lah. Aku bilang gini, kenapa kita harus melihat sesuatu dari materi gitu. Maksudnya, kalau udah berkeluarga kita aja sering bantu orang tua, kakak, adek, atau mungkin kita sering bantu orang gitu. Kita sama-sama lah gitu. Kalau aku pribadi nggak pernah ngeliatin secara materi ya. Maksudnya, Alhamdulillah lah dengan semua kerjaan aku, film, sinetron gitu, aku udah Alhamdulillah udah menghasilkan gitu. Jadi, aku pikir, aku lihat dia orangnya apa ya, hatinya tuh baik terus kayak pure aja gitu, innocence gitu. Meskipun ya nggak innocence banget, cuman kayak, ya dia innocence dan aku tau banget dia sebenernya orangnya cepet nangis. Jadi, misalnya aku ada apa terus ada orang cerita apa, dia bisa nangis. Bener nangis ya, sampe langis banget gitu. Aku bilang, aku sedih gini-gini. Tujuh nangisnya sampe sesembuka. Mama aku udah bilang, eh kenapa dia cepet nangis gitu. Ya aku bilang berarti hatinya baik gitu. Jadi ya memang, apa ya. Itu yang membuat kamu yakin bahwa dia lah jodoh kamu. Iya, aku, kita punya feeling ya. Bukan cuman karena ganteng atau mungkin dari materi atau apapun. Tapi pasti kita punya feeling kok. Dan aku pikir, ya he's the one gitu. Oke, apa sih yang tadi kamu bilang spesial, Eric ini orangnya lebih sensitif, kamu menandakan bahwa hatinya baik. Ada sesuatu nggak sih yang beda yang kamu temukan dari Eric, yang beda dengan perjalanan cowok-cowok kamu yang sebelum-sebelumnya? Atau dari perjalanan cinta yang panjang itu yang sebelum-sebelumnya, kamu belajar sesuatu nggak tentang hubungan apa? Iya, mungkin kalau yang sama sebelum-sebelumnya kenapa nggak sampai ke jinjang pernikahan gitu. Aku selalu punya pacar, itu beda agama terus. Jadi, keterbatasannya di situ gitu. Tapi kalau secara hati ya kita nyambung, kita saling sayang, saling cinta, tapi Masa aku ini terus sih, aku udah umur berapa, umur nikah, apa yang punya anak gitu. Jadi, ya itu keterbatasannya itu karena pas selalu beda agama. Jadi yang bikin aku juga, ya udah nggak bisa kemana-mana gitu. Dan kenapa Eric aku lihat, aku nggak pernah memaksain orang untuk pindah agama. Aku bilang gini, kalau mau belajar ayo, aku ajarin. Tapi kalau memang nggak mau pindah atau apa, up to you know. Tapi jangan pindah karena memang mau nikah sama aku. Makanya aku biarin dulu dia belajar. Biarin dia belajar dulu. Berapa tahun sih kamu dekatan sama Eric ini? Ini cepet banget. Oh cepet? Aku kenal itu di bulan Juni. Juni? September? Nikah? Juni, dia masih di Jakarta. Bulan Agustus awal itu dia pindah ke Bangkok. Oke. Aku ngerasa kesepian aja gitu. Oh nggak bisa. Aduh ayo dong, maksudnya udah nikah aja lah gitu. Oke. Seandainya tiba-tiba nih menjalani pernikahan. Dan dia kan ya ganteng juga ya. Gulu matanya ya? Gulu matanya ya? Terus ada di sini lagi ya. Banyak godaan-godaan ya. Mungkin cecek yang gede nih gitu. Ada yang mendekati dia juga gitu. Banyak, banyak. Hah serius? Sampai sekarang? Sampai sekarang pun masih banyak yang tiba-tiba direct message gitu. Yang bukan orang Indonesia doang ya. Ada beberapa. Dia kan lo sempat tinggal di Filipina gitu. Ada salah satu artis Filipina yang, Mah, lo married. Terus ya aku malah kayak, Ya nggak apa-apa. How lucky I am gitu. Maksudnya aku bisa dapetin lo gitu. Dibana cewek-cewek ngantrinya banyak banget. Maksudnya bukan karena, Eh ya I'm a selebritis. Maksudnya kayak, Lu pasti gue dapetin lo cepet dong. Enggak. Tapi kalau aku liat ya, Banyak banget gitu loh yang ngejar dia dari dulu. Tapi dia memilih kamu. Aku liat ya memang ya udah jodoh dia. Udah jodohnya. Ya we never know. Tapi sampai saat ini Alhamdulillah kita jodoh. Ada lagi nih kamu, Foto juga beberapa, Tentang instastory tentang kamu USG. Kamu udah tau bahwa, Jenis kelaminnya adalah perempuan. Dan kamu cerita di instagram, Kamu bahwa emang dari dulu, Kamu pengennya pengen banget gitu. Punya anak perempuan. Dan ada hashtagnya, 2019 punya anak. Jadi terus like, Hari yang bahagia banget pastinya buat, Aura Kasih menjalannya kehamilan. Ya aku, Aku sangat beruntung banget. Jadi sebenernya, Apa ya, Aku gak dibawa beban. Karena ada orang, Aduh, gue ini, gue itu. Aku, Ah gak, gue menikmati itu. Keluhan-keluhan itu tuh justru yang, Kapan lagi sih gitu. Istilahnya, Seorang perempuan mempunyai keluhan-keluhan pada saat hamil, Itu udah perfect banget. Jadi maksudnya gak perlu dibawa beban gitu. Dan aku selalu, Apa ya, Aku kalau lagi capek, Lagi bete, Lagi sedih, Lagi marah gitu. Atau mungkin lagi sakit. Aku selalu, Liatin handphone aku tuh, Liatin video-video gue sih. Oh, Cepet-kapan ini, Cepet-cepet lihat gitu. Jadi ya, Apa ya, Aku happy banget sih. Aku, Alhamdulillah, Aku seneng banget. Karena memang dari, Tahun-tahun sebelumnya, Aku bilang, 2019 gue pasti nikah. Kamu udah yakin? Karena, Apa ya, Doa itu, Memang gak boleh dipikirin pake logika. Jadi aku direct, Direct langsung. Direct langsung sama Allah, Langsung gini, 2019, Ya Allah, Aku nikah nih, Punya anak. Jadi, 2018 itu semuanya, Ini lah, Kita menabur benih lah. Istilahnya, Aku udah di bisnis-bisnis, Aku dimulai dari 2018, 2019 semuanya, Alhamdulillah tercapai. Dan, Ada juga postingan kamu ya, Ketika kamu justru, Tengah saat bahagia, Sangat bersyukur, Sangat terharu, Sharing tentang kebahagiaan kamu, Dan kehamilan kamu, Justru, Tiba-tiba ada komen netizen yang, Negatif gitu ya, Yang bilang, Kamu hamil duluan lah, Ada yang, Kena HIV gitu, Dan, Tudingan-tudingan lain, Terus kamu sempat posting, Dan, Iya, Apa sih yang ketika kamu baca tuh ya, Aku mau bacain gak sih, Postingannya, Baca ya, Baca saja, Jangan-jangan terkena HIV AIDS, Agar-agar aku bilang, Wah ini flu terus selama 2 minggu, Ah, flu terus, Kamu, cerita kamu flu terus selama 2 minggu, Karena hamil, Terus, ih, Jangan-jangan terkena HIV AIDS gitu, Ketika kamu baca itu, Apa sih yang kamu, Rasakan saat itu? Wah aku kesel, Kesel, Tapi, Di balik kekeselan itu, Aku bilang, Ini, Kenapa ya, Banyak yang kayak gini, Ada apa ya, Bakal ada apa sih gitu, Aku percaya banget, Maksudnya, Apa mungkin aku diminta, Untuk jadi sabar, Lebih banyak doa, Di saat kehamilan, Atau mungkin, Aku harus menghindari sosial media, Maksudnya, Orang julid itu, Ada dimana-mana gitu, Sampai orang, Sampai dilaporin ke polisi, Kemana pun, Tapi aku pikir, Aku bales aja baik-baik, Oh iya, Terima kasih ngata-ngata, Aku cuma bilang, Makasih udah ngata-ngatain saya, Di sehat-sehatan ini, Semoga kamu dan ibu kamu, Selalu sehat selalu, Karena jangan lupa, Maksudnya, Gak tau ya, Menurut aku ya, Orang yang julidin orang hamil, Hamil itu berkat dari Allah, Dari Tuhan, Emang lu lahir dari batu, Come on man, Maksudnya, Lu kan juga lahir dari ibu, Maksudnya, Kenapa lu bisa ngomong kayak gitu, Ke calon ibu, Ke calon ibu gitu, Maksudnya aku kayak, Sempet kesel, Banget, Apa ya, Kau pada saat kesel itu ngapain, Nangis kah, marah kah, Bad mood, Gak bisa tidur, Gak bisa makan, Pada saat itu sih, Aku gak sampai nangis, Cuman aku pikir aja, Mikirnya gini, Kenapa ya, Kenapa ya, Kenapa ya, Kok di saat seperti ini, Cobaan banyak banget, Kenapa, Itu pertanyaan aku, Pertanyaan kenapa itu, Gede banget gitu, Maksudnya, Jadi pertanyaan gitu, Sempet aku juga, Sempet kayak marah, Marahnya tuh, Aduh ya Allah, Apa sih, Kenapa sih, Kenapa ya, Kenapa ya, Nanya lah, Tapi, Aku selalu, Tukar pikiran sama beberapa, Temen, Aku nanya, Kenapa ya, Saat aku hamil, Kok gini ya, Temenku bilang, Mungkin Allah mau kamu, Dapet ikronnya, Apa, Maksudnya, Ikronnya dari situ apa, Coba, Gue udah diemin dulu, Pelajari aja tiap hari, Pelajari, Pelajari, Orang yang negatif, Pelajari aja, Tapi udah, Kamu sabar, Diem, Nanti dapet ikronnya, Aku dapet, Dapet, Ininya, Oh ternyata ini, Nanti bakal banyak ya, Itu satu, Terus ada lagi, Banyak, Banyak banget, Banyak banget, Ini kalo, Bisa bilang kayak, Ayo, Ini kayak, Apa sih, Tapi itu, Balik lagi, Kalo aku lagi, Kesel, marah, Sedih gitu, Aku selalu liat handphone aku, Aku liat lagi, Liat babynya di USG, Ya Allah, Ibu lucu, Udah, Dan, Udah doa aja gitu, Maksudnya, Suami kamu gimana? Dia tau, Apa yang sedang kamu hadapi di media sosial? Dia tau, Cuman aku juga, Gak banyak, Gak banyak, Ini ya, Aku gak banyak curhat, Jadi, Kayak orang tua juga seperlunya, Kenapa ya, Aku paling ke bapaku, Kemamaku, Kenapa ya, Ada kayak gini, Kenapa ada kayak gini, Kenapa? Tapi, Mereka selalu bilang, Udah sabar, Aku selalu dikasih doa, Doa, Itu kelebihannya keluarga ku, Aku selalu dikasih doa, Udah sabar, 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 Dan, Aura kasih ini memang, Dengan inisial akka, Namanya banyak muncul, Di berbagai kasus, Kasus, Yang ramai ini, Perbincang, Gitu ya, Coba kita urut satu persatu, Oke, Ini merita pertama, Ada artikel nih, Sampai ada artikelnya, Videonya dengan Ayril Noah, Tak beredar, Tak beredar, Berarti ada, Tapi gak beredar, Ada banyak yang nunggu loh, Aura kasih lega, Apa komentar kamu, Pada saat itu, Nama kamu terseret, Di kasus Ayril, Aku ingat, Itu, Tahun 2010 ya, Ya, Sekitar itu, Itu cukup, Bikin aku drop, Aku sampe marah, Semuanya gimana aku, Gue cabut dari, Entertain, Gue gak butuh, Kayak gini ya, Aku di entertain tuh, Jadi duit gitu, Kenapa kayak gini ya, Maksudnya gini, Dropnya, Karena sesuatu yang, Kita gak pernah lakukan, Ibaratkan, Ibaratkan, Aku satu kerjaan, Sama Ayril aja gitu, Aku gak pernah ngobrol, Mungkin pada saat itu, Ada, Inilah, Kita bukan yang bahas masa lalu, Ada satu temanku lah, Istilahnya, Ya, Ya, Semua orang juga tau, Lagi pacaran gitu, Eh boleh gak, Nebeng mobil lo, Dia gak bawa mobil, Oh yaudah gak apa, Karena manajernya Ayril itu adalah, Sama, Sama manajemenku juga gitu, Jadi, Sama temanku juga yang, Perempuannya juga, Kita waktu itu, Masih satu manajemen, Ya ya ya, Akhir-akhir itu banyak, Nah mungkin, Media pada lihat, Satu mobil tuh, Kau pernah satu mobil sama Ayril? Ada, Cuman, Cuman memang dia minta izin, Boleh ya, Nebeng-nebeng aja, Masuk sama cuek aja, Aku juga waktu itu, Kayak pake taksi, Jadi kamu sebenernya, Ada gak video kamu sama Ayril? Sekarang gini ya, Aku nyolek aja gak pernah loh, Jadi gak ada ya, Video ngomong sama dia ya? Ya gimana, Aku pernah ngomong di media, Yang punya video gue, Gue bayar 2M, Mana? Mana? Sudah ada yang dateng belum? Ya gak ada, Gak ada, Gak ada, Jadi itu kalau, Oh ada video, Video apa? Video nyanyi di salah satu, Oh di TransTV, Video nyanyi? Kamu nyanyi? Ini sama dia, Oh nyanyi sama 2M, Oh jadi ada video nyanyi, Yang bener dong ngomongnya Mbak, Oh iya oke, Ada videonya, Ada video Aura Kasih dan Ayril Noah sesungguh, Lagi nyanyi, Lagi dilihat gitu, Hal gitu ya, Oke, Oke berikutnya, Nama Aka, Lagi-lagi muncul, Ketika, Ada kasus, Yang berkaitan dengan yang namanya, Pak Wawan itu ya, Ada artikelnya, Lamborghini, Dan kisah perkenalan Aura Kasih, Dengan suami Ayrin, Waduh, Itu ada tuh di Youtube, Oh Diana, Salah satu, Gitu ya kan, Itu ada di, Aku lihat artikelnya di Youtube, Kamu pernah pacaran sama dia emang? Mbak, Aku gak pernah tau, Itu dia siapa? Maksa sih? Ya Allah, Demi Allah, Aku gak pernah tau, Gak pernah ketemu mukanya, Ketemu muka gak pernah, Tapi pernah ada kontek-kontekan gak? Enggak, Oh jadi gini, Waktu itu, Salah satu, Orangnya dia nelfen ke aku, Sampai nelfen ke manajemen aku, Untuk, Sesi pemotretan, Apa, Mobil ya, Kalau gak tau, Karena dia ada showroom kan, Kalau gak tau, Cuman, Ehm, Ke manajemenku bilang gak bisa, Aku juga bilang gak bisa, Karena, Apa ya, Ini jujur aja ya, Karena waktu itu, Aku pacaran, Sama salah satu orang, Anak klubnya Lamborghini juga, Dan itu, Termasuk, Kenal sama dia, Jadi pacarku, Ngapain nih, Orang mau minta-minta foto disitu, Gitu, Jadi aku bilang, Hah gak tau, Gitu, Tiba-tiba, Inget banget aku tuh, Aku diliatin, Ehm, Beritanya, Waktu itu ada di, Apa ya, Polisi atau siapa ya, Mungkin, Ada yang ngomong, Inisial-inisialnya, Sebanyak kan, Ada inisial akak, Aku diemin kan, Aku tuh tipu orang, Yang kalau punya gosip, Gak mau klarifikasi, Ya Allah, Udahlah capek, Udahlah gue kerja aja, Waktu itu, Aku lagi sering sinetron, Pulang pagi, Eh apa, Kerja pagi pulang pagi tuh, Bener-bener tuh ya, Jadi udah ah, Udahlah, Bodo amat aku bilang, Memang gue ngapa-ngapain, Tapi makin, 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 Karena aku selalu diem, Makin, Ternyata kan, Keungkap, Akaknya bukan aku, Bukan akak aku, Siapa sih akaknya begitu? Ada cowok penyanyi, Oh cowok? Iya kan, Tau gak? Ada, Jadi akaknya bukan kamu, Bukan aku, Terus, Nama kamu setiap kali ada daftar, Daftar gitu kan, Nah inilah daftar, Inisial, Lalalalalala, Aka, Apa yang kamu rasakan ketika nama kamu selalu muncul di setiap pemberitaan yang berbau, Begitu deh, Begitu deh ya, Karena gini, Eh, Aku bilang, Kenapa nama aku ada di, Dalam kasusnya Ariel video, Satu, Yang aku bilang tadi, Mungkin dia waktu melihat Ariel, Masuk ke mobil aku, Tapi aku udah jelasin, Kamu suka bertanya gak sih, Kenapa sih aku selalu ada di bawa-bawa gitu, Selalu tapi dalam aku, Hmm, Aura kesih tuh kayaknya, Soalnya ke pacarnya gak ketahuan siapa, Hmm, Selalu, Selalu, Pertanyaannya itu selalu ada, Maksudnya, Why me gitu, Tapi aku pikir, Apa gue, Kenatulah lagu gue, Maria Bercinta ya, Kayaknya, Maria Bercinta banget gitu, Tapi aku pikir, Apa salah itu ya, Aku bilang, Terus aku pikir-pikir, Aku lihat di instagramku, Satu-satu, Fashionku juga gak pernah, Menyimpang dari, Norma-norma yang ada kok gitu, Mungkin, Dari lagu Maria Bercinta, Ada dancer, Ada apa, Dibilang aku yang, Nori-nori yang, Oh, Padahal keman itu, Dancernya deh, Gue mana bisa sih, Narik kayak gitu gitu, Istilahnya, Mungkin, Menurut aku mungkin dari, inspect robot, Iny common menurut aku bisa sisi signalnya & Situatnya lah, Gue lah. Situatnya aku ingin QualSS dan newUhank multi terri Kibar, INT- Gust. Todo itu ke5 Terima kasih. 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 Aku juga gak pernah dicolek sama Ariel. Tapi mau nyolek ya? Padahal aku pengen banget nyolek dia. Oke berikut. Reski dulu pas sinetron. Tahun berapa itu? Waktu dia masih... 2011. 2011? 2011? Jangan pernah pacaran ya. Nah yang ini nih. Oh Raffi mah udah kenal lama. Pernah pacaran gak sih sebenernya? Enggak aku gak pernah pacaran. Tapi kita pernah... Colek-colek kan? Colek-colek yang colek. Aku kenal baik sama Raffi. Sama keluarganya juga kenal baik. Bener? Tapi kita gak pernah pacaran. Gak pernah pacaran? Gak pernah pacaran. Tapi ada yang mengatakan bahwa Aura kasih kesel ketika Raffi Ahmad menikah sama Gigi. Kenapa kesel ya? Aku gak tau. Why kesel gitu. Gak tau aku tanya. Bener gak kamu kesel waktu dia nikah sama Gigi? Kesel gak diundang gue. Serius? Kamu kesel karena gak diundang? Tapi gak diundang. Memang aku gak diundang. Mamahnya terus abis itu hamin berapa ngundang aku. Kenapa gue gak diundang? Aneh banget. Kamu kesel lah. Gak diundang mbak. Jadi kamu kesel karena gak diundang bukan karena dia nikah sama... Gak sumpah aku gak datang karena mama aku gak diundang. Next abis itu apa nih? Udah. Oh ada terakhir. Oh ini kamu kenal Madilan Sahara ya? Iya. Kesel lah tuangan? Iya. Jadi sedih juga waktu dia. Kamu sering curhat juga Madilan? Karena pas dia meninggal pas nikahan aku. Awww. Dua-dua. Dua-dua. Deket banget sama sama Gigi. Lumayan deket. Orangnya lucu banget. Terus apa... Polos gitu loh. Kayak... Aku inget banget waktu pas becer noretnya aja itu di apartemen aku. Kita bikinin gitu. Terus kita dandanin dia kayak orang gila gitu. Terus jalan-jalan di sekitaran sini kalau gak salah di sekitaran daerah orang indah gitu. Dia pake baju cupang-camping gitu. Terus kita makeup-makeupin sebelum nikah sama Ivan. Terus aku jadi brainstorming juga. Next, yang berikut. Andai-andai. Sekarang saatnya kita berandai-andai sama ibu hamil. Andai. Kamu bisa mengubah waktu. Sekarang kamu kembali ke masa lalu deh. Ada gak sih sesuatu yang ingin kamu tidak lakukan atau akan kamu lakukan yang menurut kamu bisa membuat kamu itu gak selalu muncul di dalam pemberitaan-pemberitaan negatif? Kalau aku bisa balikin waktu, aku mau menjadi arti. Aku mau menjadi arti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati. selamat menikmati